Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala sarafil ambyo al musallin Sedina Muhammad wa ala alih wa sahbiyah jema'in Saudara-saudara sekalian bertemu lagi dengan saya Dr. Ansar Akhil dalam Mata Kuliah Sistem Informasi Menjema'in Islam Pada pertemuan ini kita akan menjelaskan mengenai prosedur dan aktivitas sistem informasi manajemen Seperti yang dipahami bahwa sistem informasi manajemen itu merupakan prosedur, cara-cara, aktivitas atau langkah-langkah tertentu di dalam pengelola informasi untuk mencapai tujuan organisasi atau manajemen Secara umum ada lima tahapan atau langkah di dalam prosedur atau aktivitas sistem informasi manajemen Yang pertama, tahap input atau masukan Yang kedua, processing atau pengolahan Yang ketiga, output atau keluaran Yang keempat, storage atau penyimpanan Yang kelima adalah kontrol atau pengendalian Mari kita bahas satu persatu dari lima tahapan ini Yang pertama adalah tahap input Ini adalah awal dari kegiatan kita di dalam mengelola informasi dalam satu manajemen atau dalam satu organisasi Input ini adalah pengumpulan dan proses pemasukan data ke dalam sistem informasi Tahap input ini bisa dimulai dari ide, gagasan untuk memastikan data apa saja yang dibutuhkan oleh organisasi Jadi Langkah pertama yang penting di dalam input ini adalah menentukan jenis data yang dibutuhkan Setelah kita mengetahui jenis data yang dibutuhkan maka pihak manajemen mengumpulkan data yang sesuai sesuai dengan kebutuhan Data itu bisa berasal dari dalam maupun dari luar organisasi Data yang berasal dari dalam misalnya data penjualan data keuangan data SDM dan sebagainya Kalau data dari luar organisasi bisa berupa misalnya perubahan-perubahan harga BBM bisa berupa tingkat inflasi bisa berupa data-data persaingan dengan organisasi lain dan sebagainya Nah setelah data itu kita kumpulkan data mentah ini disimpan di sebuah dokumen dasar Jadi ada tempat penyimpanan data untuk data-data dasar itu ya Data yang ada di dokumen dasar ini ini adalah data mentah yang merupakan persediaan data kita untuk menjadi bukti menjadi cadangan dan juga sebagai tempat penyimpanan data data yang memang kita butuhkan ya Tentu data yang dikumpulkan ini harus valid ya harus memang dipercaya akurat benar data yang terbaru signifikan penting dan berguna bagi organisasi Nah setelah data yang terkumpul itu ada sudah kita simpan di data dasar atau dokumen dasar maka kita akan lanjutkan pada tahap kedua yaitu processing ya setelah sekalian setelah kita punya data tentu data ini harus kita olah ya lebih lanjut nah bentuk kegiatan dalam tahap processing itu banyak tergantung kebutuhan dan metode pengolahan data dari organisasi tersebut beberapa aktivitas itu misalnya membaca data reading ya jadi kalau data itu sudah kita miliki ya tentu kita harus buka dan kita baca dengan saksama ya membaca itu untuk memahami isi data itu ya atau juga bisa berarti pemeriksaan atau verifying pemeriksaan data itu untuk memastikan apakah data itu benar akurat sesuai yang diperlukan dan sebagainya ya itu adalah pemeriksaan atau bisa juga berupa penggolongan classifying setelah kita periksa kita golongkan ya ya data itu bisa kita golongkan misalnya di organisasi itu ada data penjualan ya kita bisa golongkan menurut waktu kita kelompokkan ke dalam misalnya penjualan data penjualan 3 semester pertama bulan Januari Februari Maret itu kita kelompokkan kemudian 3 semester bulan keduanya ya April Mei Juni ya itu kita kelompokkan itu berdasarkan waktu bisa juga berdasarkan jenis produk ya jadi produk itu kita kelompokkan atau bisa juga berdasarkan misalnya karakteristik konsumennya anak-anak remaja ya dewasa bapak-bapak ibu ya itu semua adalah penggolongan kemudian aktivitas dalam processing itu juga bisa berupa perhitungan kalkulasi ya WS Akir ini satu aktivitas yang sangat penting dalam organisasi karena tentu pengelolaan data itu memang harus melibatkan perhitungan misalnya perhitungan antara kos biaya yang kita keluarkan kemudian aktivitas yang harus kita lakukan dan profit yang akan kita peroleh ini tentu membutuhkan satu perhitungan ya kemudian bisa juga berupa perbandingan ya membandingkan misalnya keuntungan perusahaan di tiga bulan pertama dibandingkan keuntungan perusahaan di tiga bulan kedua itu bisa kita bandingkan atau bisa kita bandingkan perbulannya atau kita bandingkan tahun lalu dengan tahun ini itu bisa atau pemindahan ya transmitting data itu juga bisa dipindahkan kalau ada yang memerlukan kita berikan data data itu misalnya data penjualan di dalam perusahaan dibutuhkan oleh bagian pengadaan untuk pengadaan barang stok barang di perusahaan maka data penjualan itu harus diberikan kepada bagian pengadaan ya itu jadi pemindahan ini bisa ke dalam bisa keluar kalau keluar itu kita bisa memberikan data kepada memang yang meminta ya termasuk laporan-laporan kita kepada stakeholder ya kepada komisaris ya kepada pemerintah ya dalam bentuk laporan pajak misalnya nah ini adalah bagian dari transmisi data ya atau informasi kemudian penggandaan ya ini penggandaan ketika kita harus memberikan data atau informasi kepada pihak yang butuhkan sehingga kita harus memperbanyak laporan yang kita buat itu ya kemudian ada juga kadang kita harus ada perbaikan data ya data yang salah itu harus dikoreksi dan diperbaiki jadi dalam proses ini banyak kegiatan yang bisa dilakukan kegiatannya bisa dilakukan tersendiri masing-masing ataukah rangkaian kegiatannya itu merupakan satu proses yang konyuh berkesenambungan dari berbagai kegiatan ya oke itu prosesing yang ketiga adalah tahap output sudah sekalian kita mengolah data tentu karena kita ingin menghasilkan output ya kita mengharapkan output data yang kita kumpulkan dan kita proses itu adalah data mentah hasil dari pemrosesan data itulah yang disebut dengan informasi jadi informasi adalah data yang telah diproses yang tersusun secara sistematis yang berguna bagi pengguna bagi pemakainya output dari sistem informasi ini diproses menggunakan model dan berbagai metode tertentu dalam perusahaan nah output yang dihasilkan itu bisa berupa laporan ya saran penilaian evaluasi ya kontrol ya dan sebagainya contoh dari output itu misalnya laporan penjualan ya neraca laporan rugi laba perusahaan dan sebagainya ya itu di perusahaan perusahaan swasta ya atau perusahaan perusahaan yang memang bergerak di bidang perdagangan nah informasi ini tentu harus disimpan ya dan ditempatkan dan dijaga karena ini adalah aset yang sangat penting bagi perusahaan oleh karena itu kita lanjut pada tahap yang keempat yaitu storage atau penyimpanan sudah sekalian kekayaan perusahaan itu tidak hanya benda-benda fisik ya seperti mesin mobil ya kantor tapi ada kekayaan yang tidak kelihatan yang disebut dengan intangible ya itulah informasi nah informasi ini harus kita jaga dimana kita simpan itu itu data itu atau informasi itu kita simpan di database dengan menggunakan perangkat keras komputer atau hardware dan menggunakan perangkat lunak penyimpanan data ini tentu saja menggunakan metode yang sistematis sehingga data yang ada itu sudah dikelompokkan sudah disimpan dengan rapi sudah diorganisasikan di basis data nah selain data terorganisis data terorganisasi itu data ini juga harus disimpan secara aman ya dan permanen ya tentu supaya tidak gampang di apa ditrobos atau diakses oleh pihak yang memang tidak berhak ya nah sifat dari penyimpanan data itu juga data itu mudah kita akses perusahaan mudah mengakses data itu manajemen atau organisasi kita mudah mengakses mengenamukan data itu ya karena suatu waktu itu data dikumpulkan data itu diinginkan oleh pihak misalnya pimpinan maka tentu data itu harus kita peroleh dengan cepat ya misalnya tiba-tiba pimpinan meminta rekap data penjualan dua tahun terakhir ya maka tentu harus secepat itu kita temukan data itu di database-nya ya jadi ini adalah sifat dari penyimpanan data data itu harus terorganisir data itu aman dan bisa dijaga secara permanen yang ketiga mudah ditemukan oleh organisasi atau manajemen yang membutuhkan data itu tahap yang terakhir adalah kontrol ya setelah sekalian kontrol data atau kontrol informasi ini merupakan suatu metode kebijakan prosedur organisasional untuk memastikan aset organisasi akurasi kepercayaan dan operasi itu sesuai standar dengan sampai ada proses dari pengelolaan informasi pengelolaan organisasi atau manajemen yang tidak sesuai dengan standar ini harus dikontrol tentu yang mengontrol ini adalah pimpinan para manajemen para manajer ya kepala bagian mengontrol anggotanya kontrolin juga mencakup keamanan ya dari organisasi secara fisik maupun secara informatif ya jadi kebijakan prosedur atau ukuran-ukuran teknikal yang bisa mencegah akses yang tidak berhak penyusupan pencurian atau pengrusakan baik secara fisik maupun secara logik terhadap sistem informasi perusahaan nah sudah sekalian ini adalah lima langkah di dalam aktivitas dan prosedur manajemen ada tahap input ada tahap processing ada tahap output ada tahap storage dan tahap kontrol untuk mempelajari lebih lanjut materi ini silahkan anda membaca buku-buku literatur ya yang anda miliki atau yang ditampilkan disini sudah sekalian demikian materi kita hari ini selamat belajar semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati Sampai jump enquad ofere Sampai jump Sampai jump unuk di